Rencana akan berangkat dari kediaman Pak Prabowo di Kertanegara ini. Mohon doangnya saja supaya perjuangan Kualisi Indonesia Maju ini juga diberikan kesuksesan. Gibran mau minta restu Partai Demokrat. Ini jawaban SBY. Dan tentunya setelah ini kita ingin mempersiapkan untuk pendaftaran ke KPU. Tadi direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25, sekitar pukul 10 atau 11 ya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan semuanya. Rencana akan berangkat dari kediaman Pak Prabowo di Kertanegara ini. Mohon doangnya saja supaya perjuangan Kualisi Indonesia Maju ini juga diberikan kesuksesan. Dan tentunya diukungan rakyat. Silatul Rahmi, Mas Gibran minta waktu petua umum untuk datang ke sini dan nanti sarapan bersama berdua. Dan beliau memperlukan santai. Yang dibicarakan adalah masalah-masalah bangsa, negara, dan tentu pada akhirnya nanti sekali lagi menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mendeklarasikan calon wakil presidennya. Si Jawa Jawa. Ya. Kamu berhati-hati penerjaan? Ya. Ya, kita senyum-senyum. Banyak lain? Kebetulan saya sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan Mas Gibran. Komunikasi jalan-jalan sama dengan Pak Presiden. Sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan Mas Gibran. Artinya komunikasinya terputus? Ya, komunikasi politik jalan. Saya tadi pagi WA ke Mas Gibran. Soal apa Pak? Apakah bertanya soal? Oh enggak. Ya, saya komunikasi saja. Itu kan penting komunikasi ya sesama anggota video perjuangan. Ya, tadi pagi saya mengirimkan ada satu video yang menarik ke Mas Gibran. Gibran, raka bumi ngeraka, hampir dipastikan menjadi calon wakil presiden Jawa Pres mendampingi Prabowo-Seganta yang akan maju menjadi calon presiden atau Capres. Indikasi tersebut menguat setelah Partai Golkar resmi mengusung anak sulung Presiden Jokeredo atau Jokowi tersebut sebagai cewa pres. Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota Solo pun disebut mendatangi sejumlah ketua Partai Koalisi Indonesia Maju K.I.M. yang mengusung Prabowo-Seganta sebagai Presiden. Gibran mengunjungi ketua umum Panjuki Flihasan. Keduanya tampak begitu akrab dan hangat. Usai berdialog selama kurang lebih 40 menit. Selesai berdialog, Gibran langsung pamit ke Zulhas. Ada pun Zulhas menyebut sosok Jawa Pres yang diusung K.I.M. sudah berada di kantong Prabowo-Seganta. Ia menyebut dalam pertemuan petinggi K.I.M. di Kertanegara IV, Jakarta, beberapa waktu lalu terdapat satu nama yang disepakati sebagai besar anggota koalisi. Selain itu Gibran juga disebut ingin menemui ketua majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan ketua umum Partai Demokrat Agusari Murti Yudhoyono AHY. Hal itu terungkap melalui cuitan SBY dalam akun ekspribadinya at SBY Yudhoyono. Saya dapat info, Mas Gibran ingin temui saya dan AHY. Mungkin terkait pencaronan Mas Gibran sebagai jawab pres tulisnya. Ada pun terkait kemungkinan pencaronan Gibran sebagai jawab pres, SBY memberikan jawaban diplomatis dan langsung melemparkannya kepada Prabowo. Namun urusan jawab pres sepenuhnya menjadi kedaulatan dan kewenangan Pak Prabowo, tuturnya. Gibran Raka Buming Raka hampir dipastikan menjadi calon wakil presiden atau jawab pres mendampingi Prabowo Subianto yang akan maju menjadi calon presiden atau jawab pres. Indikasi tersebut menguat setelah Partai Golkar resmi mengusung anak sulung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tersebut sebagai cawa pres. Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota Sulu pun disebut mendatangi sejumlah ketua Partai Koalisi Indonesia Maju KIM yang mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden. Gibran mengunjungi ketua umum Pansugi Flihasan. Keduanya tampak begitu akrab dan sangat usai dan hangat usai berdialog selama kurang lebih 40 menit. Selesai berdialog, Gibran langsung pamit ke Zulhas. Adapun Zulhas menyebut sosok jawab pres yang diusung KIM sudah berada di kantong Prabowo Subianto. Ia menyebut dalam pertemuan petinggi KIM di Kertanegara 4 Jakarta beberapa waktu lalu terdapat satu nama yang disepakati sebagai besar anggota X. Adapun terkait kemungkinan pencalonan Gibran sebagai cawa pres, SBY memberikan jawaban diplomatis dan langsung melemparkannya kepada Prabowo Subianto. Dima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton